Firman Tuhan, saudara-saudara, yang minggu ini ditetapkan dalam kalender Sinode Egekau, Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya keseberan. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian disitu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini jangan takut. Tetapi segera Yesus pulang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tema hari ini adalah Tidak bimbang tetapi percaya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Peristiwa murid-murid di dalam perahu Adalah dua kali diceritakan di Alkitab. Yang pertama, mereka bersama Yesus di dalam perahu. Kisah itu pada Matius 8 diceritakan Ketika perahu diombang-ambingkan oleh gelombang, Yesus tidur di buritan kapal. Jadi ketika murid-murid menghadapi gelombang, Badai, mereka bersama Yesus. Tapi yang baru kita baca adalah Mereka di dalam perahu tanpa Yesus. Para ahli menyebutkan Bahwa tingkat pertama Pelatihan Yesus kepada murid-murid Ialah dia bersama-sama dengan mereka. Tapi peristiwa yang kita baca adalah Tingkat selanjutnya Yaitu dia melepaskan mereka Dan dia memantau Dari atas sebukit. Jadi saudara-saudara Ada badai Yang bisa datang karena ketidaktaatan kita. Tetapi Ada juga badai yang muncul Karena ketidaktaatan kita kepada Yesus. Perhatikan Kalau orang tidak taat selalu datang problem. Orang tidak taat selalu datang masalah. Tetapi kali ini Justru murid-murid taat sama perintah Yesus. Yesus suruh mereka pergi ke seberang. Padahal sudah malam. Dan ketika mereka menyeberang Datang badai. Jadi ingat saudara-saudara Ini penting buat gereja Penting buat pertumbuhan iman kita. Tidak semua badai itu datang Karena problem yang kita ciptakan. Tapi sering kali Tuhan izinkan badai itu datang Untuk memindahkan kita Dari tingkatan level-level iman kita. Dan kali ini Yesus membiarkan murid-murid menyeberang sendiri. Pada jam 3 subuh Menurut kisah ini Yesus menghampiri mereka. Ada ahli lain yang berkata Bahwa di atas bukit itu Yesus tidak hanya berdoa Kepada Bapak Tapi dia juga memantau Perjalanan murid-murid. Mereka mendayung Dengan begitu keras untuk mencapai tujuan. Dan mereka kewalahan Di saat semacam itulah Yesus hadir. Kan ada lagu yang sangat populer Orang Ambon suka nyanyikan Yesus perhatikan Tiap tetesan air mata Itu lagu yang sangat populer Di kalangan orang-orang Kristen Yesus perhatikan Anda tidak berjuang sendiri Dia perhatikan engkau dari tempat yang tinggi Dan dia tidak hanya perhatikan Tapi dia turun Untuk menjumpai Mereka yang sedang berjuang Yang berikutnya saudara-saudara Dia muncul di jam 3 subuh Dalam kegelapan Di tengah gelora danau Air laut yang begitu ganas Untuk menunjukkan Saudara-saudara Bahwa Yesus itu Penguasa 24 jam 1 hari Mungkin Anda terlelap Tapi kitab masmur berkata Dia tidak tertidur Dia tidak terlelap Penjaga Israel Mungkin Anda sedang kelelahan Seolah-olah Tuhan tidak melihat kita Tapi sebenarnya Dia melihat kita Mungkin Anda merasa Dia Tidak ada bersama dengan engkau Tidak merasakan Tapi Dia sebenarnya Ada bersama dengan kita Apalagi melakukan misinya Tapi saudara-saudara Ada yang menarik Tiba-tiba murid-murid ketakutan Dan mereka berteriak Biasanya kalau orang takut itu teriak Ada yang takut Memati lampu Berteriak Satu kali di rumah kami Saya kaget luar biasa Karena tiba-tiba Ibu Nana Berteriak Hanya gara-gara Tikus kecil yang lewat Di samping mesin cuci Saya pikir itu ada Kecelakan apa yang luar biasa Jadi ada orang takut Gelap Takut tikus Takut kecoa Dan macam-macam Dan ketakutan membuat orang Berekspresi Berteriak Yang mereka takutkan Bukan gelombang Bukan badai Yang mereka takut adalah Menganggap Yesus sebagai Hantu Ini wajar Saudara-saudara Karena setiap orang Sudah punya kepercayaan Kepercayaan yang lama Sebelum orang tua kita Menjadi orang percaya Bahkan banyak orang percaya Hari ini pun Masih punya Cara pandang Cara pandang yang lama Yang masih punya Pikiran-pikiran yang lama Tentang Okultisme Kekuatan ini Dah Kekuatan itu Ya perhatikan Kalau di kampung Bahkan di beberapa kota Ibu-ibu yang sedang hamil Dia taruh peneti di dadanya Dia pegang gunting Dia pegang gunting Untuk pergi ke kamar mandi Kalau keluar Mesti pegang apa Itu semua Kepercayaan-kepercayaan lama Bahkan ada orang sakit Taruh Alkitab Di belakang kepalanya Padahal Alkitab itu Untuk dibaca Bukan taruh di belakang kepala Itu semua adalah ekspresi Paradigma yang lama Dan murid-murid Menganggap Yesus adalah hantu Itu sangat manusiawi Karena Alam juga punya penguasa Paulus bilang Kita punya penguasa Ada penguasa-penguasa Di udara Penguasa-penguasa Yang tidak kelihatan Apalagi datang jam 3 subuh Gelap gulita Bagaimana mereka Enggak menganggap itu hantu Tetapi hebatnya Yesus Hebatnya Yesus Tidak menakuti mereka Tapi justru Yesus Memberi ketenangan Apa jawabnya Ketika mereka takut Tenanglah Ini aku Jangan takut Perhatikan tiga katanya Tenanglah Kalau bahasa bataknya apa Tenanglah Pak Tampu Apa Pak Lalu tenanglah Bahasa bataknya apa Tenang Tenang Santai aja Slow aja lah Santai Tenang Ini penting buat kita Sudah-sudah Sudara Kadang-kadang Dalam rumah tangga kita Ada Teriakan-teriakan Kecil atau besar Ada ketakutan Ketakutan yang muncul Dan dibutuhkan Dan dibutuhkan seseorang Untuk berdiri Tenang Jangan takut Ada AA Oh hei keren Coba Coba Suami-suami Bilang sama istri Ma Jangan takut Ada AA Kalau Pak Tampu itu Bukan AA Dia RT Rain Tampu Bolon Jadi Bapak bilang sama Ibu Yanti Tenang Mama Ada RT Rain Tampu Bolon Pak John Syaila bilang sama Ibu Yvon Tenang Mama Ada JS Pak Denny Mangkai Bilang sama Ibu Tenang Ada DM Dan seterusnya Buce bilang sama Ibu Susi Ada Bu Buce Uluru Sudara-sudara Ini penting buat kita Di tengah kepanikan Di tengah ketakutan Di tengah bahaya Kata Tenanglah Menunjukkan tentang Sebuah garanti Sebuah janginan Bahwa ada Perlindungan Yang sempurna Kenapa murid-murid takut Kepada hantu Mungkin saja Dianalisis Pernah ada kecelakaan Di danau itu Ada orang yang tenggelam Dan dimana-mana Banyak orang tenggelam Di danau Atau di laut Dan dipercaya Sebagai ada Penguasa lain Karena itu Ketakutan itu Menciptakan orang Untuk membuat mereka Tidak fokus Padahal Sudara-sudara Baru beberapa jam Yang lalu Yesus Memberi makan Lima ribu orang Dengan Lima roti Dan dua ikan Berarti apa Fokus murid-murid Berubah Mereka ternyata Belum Sepenuhnya Kenal Siapa Yesus Tetapi Yesus Tetap Memperkenalkan Dirinya Buat murid-murid Yang kedua Petrus ingin Membuktikan Benarkah itu Engkau Kalau itu Engkau Suruh aku Datang Kepada Tidak mungkin Hantu yang Suruh datang Petrus Sendak Memastikan Itu wajar Manusia Dan Yesus Berkata Datanglah Dan Petrus Taat Dia datang Dan berjalan Di atas air Hampir dekat Sama Yesus Ayat ini Bihang apa Sudah-sudah Perhatikan Pada Ayat 29 Kata Yesus Datanglah Maka Petrus Turun dari Perahu Dan berjalan Di atas air Mendapatkan Yesus Ayat 30 Tetapi Ketika Dirasanya Tiupan Angin Takutlah Ia Dan mulai Tenggelam Saudara-saudara Tenggelamnya Petrus Bukan oleh Karena Badai Tenggelamnya Petrus Bukan oleh Karena Angin Kencang Tapi Tenggelamnya Petrus Karena Dia Beralih Fokus Fokusnya Berubah Yesus 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 Tiba-tiba Ada yang Mengalihkan Fokusnya Perhatian Yesus Itu sebabnya Jangan Heran Dalam Kekristian Modern Banyak Orang Tenggelam Oleh Karena Ada yang Mengalihkan Fokusnya Mungkin Karena Kecantikan Mengalihkan Fokus Kita Kegantengan Mengalihkan Fokus Kita Kekayaan Mengalihkan Fokus Kita Semua Tipuan Tipuan Dunia Semua Tawaran Tawaran Dunia Mengalihkan Fokus Kita Dan Itu Yang Membuat Engkau Tenggelam Maka Seorang Hamba Tuhan Berkata Ketika Fokus Semua Itu Berubah Anda Kan Tenggelam Dalam Keputus Asaan Anda Kan Tenggelam Dalam Kekuatiran Anda Kan Tenggelam Dalam Ketakutan Dan Itulah Sebabnya Tidak Heran Kalau Banyak Keluarga Yang Jatuh Banyak Pria Jatuh Banyak Wanita Jatuh Anak Anak Jatuh Karena Fokusnya Berubah Bukan Angin Kencang Karena Petrus Bukan Orang Baru Di Laut Dia Ngewayang Profesional Dia Tau Bagaimana Cara Mengatasi Gelombang Dia Tau Bagaimana Caranya Menghadapi Angin Badai Tapi Kali ini Dia Jatuh Untuk Menunjukkan Dua Hal Yang Pertama Yang Berhak Atas Alam Itu Yang Berhak Atas Laut Itu Hukum Alam Harus Tunduk Kepada Otoritas Allah Allah Yang Mengatur Hukum Alam Hukum Gravitasi Tidak Berlaku Buat Tuhan Karena Dia Yang Menciptakan Tapi Manusia Harus Tunduk Pada Hukum Tuhan Dan Karena Itu Ketika Anda Tidak Fokus Pada Tuhan Kamu Akan Jatuh Ini Pelajaran Penting Buat Iman Kristen Supaya Kita Jangan Merasa Sudah Hebat Menguasai Sesuatu Profesionalismenu Tidak 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 Bisa Menolong Anda Kecuali Kristus Yesus Yang Bisa Menolong Kita Karena Itu Sudara-sudara Mari Kita Evaluasi Seberapa Sering Kita Tenggelam Seberapa Sering Kita Berubah Fokus Perhatikan Banyak Orang Percaya Hanya Karena Kegantengan Seseorang Kecantikan Seseorang Dia Mengambil Keputusan Untuk Berpinah Bahkan Ada Hamba Tuhan Yang Bersedia Untuk Meninggalkan Kristus Hanya Karena Tawaran Tawarnya Menggiurkan Saya Punya Pengalaman Sudara-sudara Pengalaman Yang Sangat Buruk Tahun 2017 Banyak Orang Bilang Saya Cocok Jadi Seorang Bupat Itu Banyak Orang Yang Bila Lalu Saya Memutuskan Untuk Berproses Menjadi Bupati Di Maluku Tenggara Barat Banyak Orang Bila Bapak Cukup Cerdas Untuk Itu Bapak Cukup Bermoral Untuk Itu Bapak Cukup Cakap Dibilang Kepemimpinan Dan Masyarakat Butuh Bapak Wah Biasa Kalau Sudah Makam Puji Itu Kita Memakam Makan Sudah Lalu Saya Memutuskan Berdoa Saya Dengan Ibu Nana Berdoa Wih Luar Biasa Seolah Tuhan Bilang Yes Lakukan Dan Kan Mulai Berproses Wih Spanduk Spanduk Beredar Dimana Mana Ada Janji Janji Yang Luar Biasa Dari Sana Sini Bunyinya Bukan K Tapi M Dan Selama Proses Tiga Bulan Itu Sebelum Saya Masih Ketua Sinode Waktu Selama Tiga Bulan Saya Nggak Baca Alkitab Sudah Sudah Karena Alkitab Tidak Dipakai Untuk Kampanye Saya Baca Peraturan Daerah Saya Baca Tata Cara KPU Saya Baca Tata Cara Persidangan Mahkamah Kudistusi Oh Saya Kuas Saya Semua Nyaris Nggak Berdoa Lebih Banyak Diskusi Politik Uang Habis Jual Mobil Dengan Satu Niat Yang Paling Indah Yaitu Ingin Membebaskan Masyarakat Dari Keterpurukan Bukankah Itu Tujuan Yang Mulia Enam Bulan Kemudian Saya Dapat WA Dari Seorang Teman Hamba Tuhan Di Melbourne Namanya Pendeta Budiman Dia Kirim WA Ke Grup Kami Saya Salah Satu Anggota Grup Dia Bila Begini Supaya Anda Melihat Kehancuran Sebuah Bangsa Lakukan Tiga Hal Ini Dia Kasih Pernyataan Negatif Kalau Anda Melihat Kerusakan Sebuah Bangsa Lakukan Tiga Hal Yang Pertama Kasih Wanita Wanita Sibuk Dengan Karirnya Supaya Tidak Ada Lagi Yang Memberi Kasih Sayang Buat Anak Anak Mereka Yang Kedua Tawarkan Dan Bantu Para Pria Untuk Hidup Dengan Hobi Hobi Mereka Supaya Tidak Ada Lagi Orang Yang Berdiri Untuk Meng Kevering Keluarganya Dan Yang Ketiga Ini Yang Kena Sama Saya Tawarkan Jabatan Jabatan Kepada Hamba Tuhan Supaya Tidak Lagi Orang Yang Berdiri Menyampaikan Kebenaran Kepada Umat Saat Itulah Saya Berlutuk Di hadapan Tuhan Lalu Saya Putuskan Semua Proses Dihentikan Saya Berdoa Saya Menangis Dan Bersama Ibu Nana Dan Kain Berdoa Dan Hari Itu Menghentikan Semuanya Tapi Sudah Tahu Dampaknya Dampaknya Itu Mengerikan Sekalipun Saya Sudah Menghentikan Sekalipun Saya Sudah Tidak Mau Lagi Lanjutkan Tapi Dampaknya Mengalami Kemunduran Rohani Luar Biasa Tidak Hanya Itu Kami Harus Membayar Utang Utang Keuangan Tiket Artinya Bayar Itu Bayar Ini Semuanya Ingat Sudah Mengambil Keputusan Itu Baik Tapi Anda Bebas Memilih Mengambil Keputusan Tapi Anda Tidak Bebas Untuk Memilih Konsekuensinya Itu Tahun 2017 Dan Sejak Saat Itu Saya Minta Ampun Sama Tuhan Dan Kami Mulai Menjalani Butuh Waktu Hampir Enam Bulan Untuk Kembali Bersekutu Dengan Tuhan Hampir Empat Puluh Hari Setelah Keputusan Saya Empat Puluh Hari Saya Tidak Punya Waktu Sepertinya Asing Dengan Tuhan Saya Takut Menyebut Nama Tuhan Saya Takut Sekali Berdoa Saya Takut Sekali Baca Kitab Hampir Empat Puluh Setelah itu Kemudian Dipulihkan Memalik Dan Hikmat Hikmat Sampai Ada Beberapa Hamba Tuhan Termasuk Gembala Kitab Pernah Bilang Bapak Selama Beberapa Bulan Gak 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 Hikmat Apa Kehilangan Hikmat Kehilangan Semua Yang Kami Sedang Cari Dan Akhirnya Saya Mengambil Keputusan Kenapa Karena Ada Angin Angin Jabatan Ada Angin Kepuasa Ada Angin Politik Angin Angin Itu Bade Itu Datang Dan Membuat Fokusnya Berubah Saya Kena Betul Dengan Ayat Ini Karena Saya Pernah Mengalaminya Sebagai Seorang Hamba Tuhan Dan Inilah Waktunya Saya Ingatkan Di Berbagai Tempat Sekali Memilih Untuk Menjadi Hamba Tuhan Sekali Memilih Untuk Melayani Tuhan Anda Tidak Punya Ruang Jika Anda Tetap Melakukannya Anda Akan Tenggelam Tidak Hanya Tenggelam Fisik Rohanimu Tenggelam Karaktermu Tenggelam Hikmat Hikmatmu Juga Tenggelam Akhirnya Apa yang Terjadi Seperti Garam Yang Dibuang Dan Injam Injam Orang Peringatan Penting Buat Kita Hari Ini Bapak Ibu Ibu Sudara Sudaraku Jemaat Saya Tidak Menyalahkan Siapapun Walaupun Banyak Orang Yang Menolong Saya Waktu Itu Yang Memaksa Saya Saya Tidak Mau Salahkan Siapapun Kita Tidak Bisa Salahkan Angin Tidak Bisa Salahkan Badai Itu Hukum Alam Tapi Kita Yang Mengambil Keputusan Yesus Yang Bila Datanglah Dia Tidak Bila Terserah Kamu Datang Atau Tidak Dia Membuka Kedua Tangannya Datang Dan ketika Datang Tetapi Tiba Tiba Ada Intervensi Tiba Tiba Ada Godaan Tiba Tiba Ada Angin Pencobaan Kamu Mengalihkan Fokus Itu Yang Disebut Orang Yang Bimbang Hatinya Dia Tidak Bisa Berdoa Dengan Tenang Dan Karena Itu Corona Juga Bisa Mengalihkan Fokus Kita Lihat Berita-berita Di media Sosial Perceraian Yang Luar Biasa Kader Yang Begitu Hebat Orang-orang Meninggalkan Tuhan Kenapa Corona Hari ini Saya Mau Teguhkan Sudara-sudara Jemaat Saya Teguhkan Kita Semua Yesus Penguasa Alam Raya Bila Amin Yesus Sanggup Untuk Mengalahkan Apapun Dia Tidak Hanya Penguasa Alam Raya Dia Penguasa Atas Siang Dan Malam Dan Ada Satu Yang Menarik Patut Kita Praktikan Dalam Situasi Petrus Yang Tenggelam Ingat Petrus Nelayan Profesional Seorang Nelayan Pasti Tau Bernam Tapi Petrus Tenggelam Dan Saat Itu Dia Berkata Tuhan Tolong Aku Doa Terpendek Dalam Sejarah Manusia Ini Doa Terpendek Jesus Help Me Kalau Orang Patampu Help Me Kalau Orang Belanda Orang Orang Ambon Tolong Beta Help Me Siapa Yang Mau Help Me Di Papua Lagi Top Eh Lagi Banjir Disorong Orang Semua Teriak Siapa Yang Help Me Tolong Aku Dan Segera Yesus Mengelurkan Tangannya Dalam Situasi Darurat Dalam Situasi Mendesar Kita Butuh Pertolongan Tuhan Tetapi Ingat Seprofesionalnya Petrus Pun Dia Butuh Pertolongan Tuhan Di Tempat Dimana Petrus Menjadi Ahlinya Dia Alin laut Tapi Dia Butuh Pertolongan Maka Sebat Apapun Kita Kita Butuh Pertolongan Tuhan Tuhan Tolongan Cukup Dan Dia Sanggup Mengururkan Tangannya Yang Terakhir Lihat Reaksi Orang Orang Yang Melihat Peristiwa Itu Pada Ayat Yang Terakhir Perhatikan Ayat 33 Dan Orang Orang Yang Ada Di Perahu Menyembah Dia Katanya Sesungguhnya Engkau Anak Allah Ini Yang Disebut Penyembahan Ini Yang Disebut Pujian Ini Yang Disebut Pengaguman Jadi Sudara Sudara Setiap Peristiwa Sekecil Apapun Kita Sadar Bahwa Tuhan Intervensi Di dalamnya Dan Karena Itu Kita Berkata Engkau Anak Allah Pengakuan Dia Anak Allah Menunjukkan Bahwa Kebergantungan Kita Sepenuhnya Kepada Dia Karena Itu Sudara Sudara Ada Pertanyaan Yang Muncur Bagaimana Kita Mengatasi Rasa Takut Dengar Saya Berita Takut Itu Manusial Dan Tidak Hanya Kita Yang Takut Yesus Pernah Bukan Hanya Takut Dia Sangat Ketakutan Dalam Lukas 22 Ayat 44 Saya Ajak Kita Untuk Baca Ayat Ini Sebagai Jawaban Terhadap Semua Pertanyaan Yang Sering Muncul Mari Kita Buka Lukas 22 Ayat 44 Perhat Perhatikan Ia Sangat Ketakutan Dan Makin Bersungguh Berdoa Peluhnya Menyelis Seperti Titik Tidik Darah Yang Bertertesan Ketanah Sangat Ketakutan Dan Jawaban Terhadap Ketakutan Bukan Keberanian Jawaban Terhadap Ketakutan Ialah Berdoa Dengan Sung Sung Kitab Masmur Berkata Ketika Aku Takut Aku Percaya Jadi Hari ini Kita Temukan Jawaban Yang Paling Dasyat Cara Mengatasi Ketakutan Tidak Bisa Ditenking Cara Mengalami Ketakutan Tidak Bisa Dikonseling Cara Mengalahkan Ketakutan Tidak Bisa Disebinarkan Cara Mengalahkan Ketakutan Ialah Percaya Pada Tuhan Cara Mengalahkan Ketakutan Ialah Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Dan Ketenangan Itu Anda Akan Temui Tuhan Memberkati Kita Jadi Jemaat Yang tidak Lagi Bimbang Tapi Percaya Bahwa Tuhan Menguasa Atas hidup kita Atas alam raya Atas siang dan malam Dan kita hanya bisa bersyukur Kepada Tuhan Yesus Yang berkati Amin Mari kita Berdiri Sambut Firman Tuhan Lingkupiku Dengan Sayap Sudara-sambut Sudara-sudara Ingat Anda tidak berjuang sendiri Dalam Dalam kegelapan Dalam kegelapan malam Apapun Yesus Memantau Kita Yesus Memperhatikan Kita Mungkin Kita merasa Dia tidak Ada Dengan kita Tapi Dia hadir Di tengah-tengah Kita Jangan Urus Gelombang Badai Itu Hukum Alam Itu Bagiannya Tuhan Bagian kita Ialah Fokus Pada Kristus Yang Membuka Tangannya Dan berkata Datanglah Bukankah Ia juga Pernah berkata Marilah Kepadaku Semua yang Letih-lesu Dan berbun Berat Aku akan Memberi Kelegaan Kepadamu Ketika Anda Berdatang Kepada Dia Ada Intervensi Ada Angin Pencobaan Ada Badai Jangan Mengalihkan Fokus Fokuslah Kepada Kristus Tetap Pesandainya Anda Pernah Tenggelam Ucapkan Perkataan Ini Tuhan Tolong Aku Tolong Kami Tolong Keluarga Dan Tuhan Tidak Pernah Menunda Pertolongannya Dia Segera Melakukan Karena Dia Mengasihi Murid-muridnya Karena Dia Mengasihi Kita Bagian Kita Yang kedua Tidak Hanya Fokus Tetapi Menyembah Dia Mengagumkan Namanya Mensyukuri Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Di saat Badai Bergelora Bergelora Aku Akan Terbang Bersamamu Bapakau Raja Atas Selestan Kudengang Selakal Alaku Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Hambamu terbatas Tetapi kuasa firman Allah Tidak terbatas Kami percaya firman Tuhan Yesaya 55 Ayat 11 Firman yang keluar dari mulut Allah Tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Dia akan mengerjakan Apa yang diperintahkan Kepadah Segala kemuliaan Buat engkau Hamba Berkati firmanmu Dan kembalikan Kemuliaan Buat engkau Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin